Mungkin ada yang bertanya, emang sampai sedasyat itukah sampai seseorang itu melupakan ibunya? Sedasyat itukah sampai seseorang itu melupakan anaknya sendiri? Iya. Bukankah bapak-bapak dan ibu ketika melewati hal-hal yang sangat genting, ketika kita dalam kondisi-kondisi yang sangat berbahaya, yang kita selamatkan kan diri kita. Kita kadang-kadang tidak memikirkan tentang istri kita, ibu kita, bapak kita ketika sedang menghadapi hal-hal yang berbahaya. Contohnya ketika kita akan mengendari mobil ketika akan kecelakaan. Waliyahdubillah. Contoh. Nasarlullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kontrol gas sudah tidak mampu dikendalikan, rim sudah tidak mampu dikendalikan, kita sudah mengerti nih sepersekian detik kita akan bertabrakan dan berbenturan dengan mobil yang ada di depan. Setiap orang saat itu dalam detik-detik itu tidak ada yang dia pikirkan kecuali pasti keselamatan dirinya. Dia akan lindungi kepalanya, dia tidak perhatikan itu anaknya ada di sampingnya, dia tidak peduli di belakangnya itu ada ibunya ataupun bapaknya. Yang pertama kali akan dia perhatikan itu apa? Keselamatan dirinya sendiri. Kenapa? Genting itu membuat kamu lupa kepada keadaan di sekitar. Sama dengan kejadian gempa di Jogja. Saya pernah mendapati cerita ada salah satu di antara jamaah, di antara masyarakat. Ketika sedang terjadi gempa, dia keluar dari kamar mandi tanpa memakai pakaian selembar, kain pun. Telanjang. Bukan telanjang bulat itu, telanjang kotak-kotak itu malah. Jadi betul-betul tidak memakai lembaran pakaian apapun dia. Keluar dari kemudian rumahnya, kamar mandinya, ketika sudah dia melihat bagaimana gempa itu meredah, barulah kemudian dia sadar ketika dia melihat dirinya itu tidak memakai pakaian. Kenapa sampai dia tidak sadar ketika keluar dari kamar mandi, tidak membawa pakaian? Karena kejadian genting menjadikan dia lupa kalau saat itu dia belum berpakaian ketika keluar dari kamar mandi. Kalau kejadian genting, kejadian gempa ataupun kejadian kecelakaan menjadikan orang saat itu amnesia terhadap keadaan di sekitarnya. Bahkan keadaan dirinya pun kita menjadi lupa. Maka wallahi kejadian hari kiamat ketika telah ditampakkan yaitu adalah api neraka nyata di pelupuk mata maka orang kafir tidak ada yang ingin ketemu dengan siapapun kecuali mereka ingin satu. Bagaimana mereka selamat dari adab Allah yang pedih. Makanya kemudian orang-orang kafir itu sampai menggadehkan anaknya, ini anakku ya Allah, ini istriku, ini bapakku, ini ibuku. Ini keluarga besarku yang dulu suka melindungi aku. Dan ini semua teman-temanku di atas muka bumi. Adab mereka, seksa mereka. Tapi tolong, sisakan aku supaya selamat dari adabmu. Masya Allah. Jadi Masya Allah, inilah yang kemudian kita perhatikan. Jadi kalau ada keluarga kafir sampai kemudian diberikan oleh Allah anak lalu kemudian anak mereka meninggal pada umur 15-16 tahun. Ya segitulah waktu dia bertemu dengan anaknya. Ketika mereka telah dipisahkan dengan maut telah dipisahkan dengan kematian maka mereka tidak akan pernah bertemu kembali selama-lamanya. Karena apa? Hakikat pertemuan bagi orang kafir bagi orang musyrik adalah hakikat pertemuan mereka di dunia tetapi tidak ada lagi pertemuan bagi mereka di akhirat. Singkat. Pendek. Terbatas. Yaitu hanya di dunia saja. Jadi walaupun ada Romeo, Juliet yang meninggalnya sampai berpegangan tangan walaupun berpegangan tangan sekalipun walaupun sampai berpelukan ketika meninggal dunia hakikatnya mereka tidak akan pernah ketemu lagi di akhirat. Makanya orang kafir ketika meninggal dunia mereka tidak berkata Hakimisa tolong tegakkan hari kiamat supaya aku bertemu kembali dengan keluarga ku. Tidak. Orang kafir tidak mengatakan ini. yang mengatakan ini hanya orang-orang yang beriman. Karena sesungguhnya hakikat yang pertama ada orang yang bertemu di dunia tetapi kemudian mereka berpisah di akhirat selama-lamanya. Jadi kalau kita perhatikan ada orang kafir dikebiri, ada orang kafir dikremasi, dibakar dengan harapan supaya abunya itu tetap mereka mampu lihat setiap waktunya Masya Allah sesungguhnya pertemuan bagi kamu hanya terbatas di dunia tapi tidak ada lagi pertemuan untukmu di akhirat. Perpisahan di dunia menjadi perpisahan selama-lamanya di dunia ketika kamu telah dipisahkan dengan meninggalnya salah satu di antara kalian. Wapun mereka berkata nanti kita ketemu kembali Oh Bapak sedang setanyum melihat kita Oh orang tua kita sedang tersenyum melihat kita Tidak ada itu Bagi mereka orang kafir seksa yang pedih atas segala pengingkaran-pengingkaran mereka Terima kasih.